Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wasyukurillah Kita bisa kembali Kajian rutin hari Sabtu Dengan Islam Center Center Kali ini kita akan membahas Tema yang menarik sekali Yang saya kira ini penting Bagi pembangunan Ataupun perkembangan masyarakat Islam Di Indonesia ini Terkait dengan hubungan antara Islam dan politik Kebetulan sekarang kita sudah bersama Mas Janwar pribadi Yang mana beliau sejak awal Sudah sangat intens sekali Melakukan studi atau penelitian Penelitiannya barangkali sudah Secara etnografis ya Etnografis dan Ini menarik sekali karena Saya juga memang Sebenarnya hampir sama Ketentungannya Apa namanya studinya Kalau mas Janwar mungkin di awal sejarah ya Di UNPADS ya Di UNPADS sekeluar membeli sejarah Kemudian baru Tema-tema Menarik dan Menarik dengan antropologi yang Kajiannya melakukan etnografis Kalau saya berangkat dari Tau seceradis Yang mendalam Hermenetika kemudian Masuk ke wilayah antropologi Dan akhirnya sejarah Terbalik Jadi UNPADS sekali Tema yang akan dibahas Masjabat ini Saya kira Cukup aktual Selalu aktual Karena Masyarakat Madura Itu memang Memiliki keunikan tersendiri Hampir seperti Jawa Tapi memiliki Ciri khas tersendiri Sebenarnya sudah pernah dibahas oleh Toko-toko Misal Kunta Widjoyo ya Dia pernah memiliki Sebuah kristas yang sangat tebal sekali Sudah kayak dalam badannya yang Pernah diterjemahkan dalam Bukunya itu Kemudian ada juga yang Khusus ulamanya adalah Pak Prof IE ya IE Mansur Itu juga membahas tentang Ulama-ulama Dan juga secara Safrawi atau Sudah Udayaman Juga selalu diungkap oleh Pak Jawawi Imron Jadi kita sudah Mungkin mengenal Tapi ternyata Banyak hal-hal yang terjadi Di Di Madura Akhir-akhir ini Termasuk Kasus Sampang kemarin Bagaimana Anggungan antara NU dan Orang Sia Dan kemudian Pada masa Ode baru Mungkin ini Mas Dan umar Penelitiannya itu Juga ter Terkonteks pada Awal-awal 2010 ya Atau Sebelumnya Jadi 90 Ini aktual sekali Aktual sekali Dalam arti Melengkapi Apa yang telah dibahas oleh Pak Kunta Widjojo Yang mundur Agak mundur Membahasnya Mungkin dia lebih Lebih pendekatan sejarah Nah kalau sekarang Kita Lebih mendekati Secara sosiologi Tapi sosiologisnya juga Sosiologis Etnografis Yang ini Sangat menarik sekali Karena Portretannya Itu pasti akan Mengungkap Sisi Adakah pergeseran Ketika Era-era awal Dengan Era-era Tahun kebaruan Sekarang ini Adakah pergeseran Saya kira Ini akan Berdapat jawabannya Dengan apa yang Sudah ditulis oleh Mas Jan Maribadi Karena Di Madura ini Memang sama seperti Jawa Dan itu sangat Kuat sekali Adanya Patron ya Jadi patron Itu sangat kuat sekali Dimana ada Kelombok-kelombok Yang bersama Bersama Blatter Kemudian Kepala desa Dan ulama Ini sebuah Hubungan-hubungan Yang rumit Dan Saya kira Ini perlu kita ketahui Bersama Untuk memotret Wilayah-wilayah Yang lainnya Apa yang lah Ditemukan oleh Mas Jawar ini Menjadi Sumbangsih Yang luar biasa Bagaimana kita Menyikapi Ataupun mengatasi Berbagai Kejolak-kejolak Politik Yang ada di Indonesia ini Apalagi Kemudian muncul Populisme Islam Yang lainnya selamat menikmati selamat menikmati saya kira Madura sangat tertara sekali bagaimana dia berbeda dengan tempat-tempat lainnya nah ini juga perlu dijawab kenapa sebenarnya masyarakatnya dan bagaimana hubungan antara Islam, masyarakat, dan politik di Madura ini saya tidak berpanjang lebar nanti kita banyak diskusi dengan Mas Janwar saya kira saya harus menyerahkan waktu ini langsung kepada Mas Janwar kita dengarkan nanti kita baru bisa memberikan tanggapan ataupun masukan saya persilakan Mas Janwar untuk menyampaikan baik, Gus Mila kira-kira waktu saya berapa lama ini? saya sampai jam 12 ya? kurang lebih ya? jam 12 kurang lah oke, baik oke, baik Bapak, Ibu sekalian Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Gus Milal selaku pembuka, pengantar sekaligus juga memberikan kesempatan kepada saya untuk lebih tepatnya berbagi cerita deh berbagi cerita, berbagi pengalaman tentang sedikit hal yang saya ketahui mengenai Madura yang kemudian bergeser jadi antropologi, lebih tepatnya antropologi politik karena saya tertarik mengkaji politik kelas atas, tapi politik masyarakat kelas bawah nah, setelah Madura juga kajian-kajian saya memang banyak mengkaji tentang politik masyarakat kelas bawah makanya kemudian salah satu alat yang bisa kelas bawah bukan berarti masyarakat miskin tapi kita tahu ada kelas atas, kelas penengah, dan lain semacamnya nah, saya menyasar kepada masyarakat terutama yang misalnya tinggal di pedesaan nah, tapi terus terang juga karena latar belakang saya adalah pertamanya sejarah maka kajian saya pun tidak bisa dipisahkan dari sejarah jadi penelitian saya tentang Madura tersebut pada dasarnya pertama kali itu berusaha untuk membandingkan kondisi yang terjadi pada masa Orde Baru dan kondisi yang terjadi pada masa awal-awal reformasi kalau dilihat dari periodisasi mungkin bisa dibagi menjadi dua bagian besar yang pertama tahun 1990 sampai 1998 yaitu di akhir masa Orde Baru dan dari 1998 sampai 2010 atau kurang lebih awal-awal masa reformasi nah, di antara sejarah politik dan di dalamnya juga termasuk sejarah sosial keagamaan ada hal-hal penting yang saya kaji fokus pertama memang kepada masyarakatnya lalu saya juga mengkaji elit-elit masyarakat Madura nah, yang saya katakan dengan elit masyarakat Madura itu terutama menyosor kepada kepemimpinan tradisional sekaligus juga kepemimpinan modern yaitu tiga kelompok utama yang mewarnai kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya, masyarakat Madura yaitu Kiai yang merupakan ulama lalu juga Klebun atau kepala desa dan yang terakhir yaitu Blater atau orang kuat lokal kalau di Jawa Barat, Banten, Jakarta mungkin kita mengenal istilah jawara nah, Blater itu kurang lebih sepadan lah dengan jawara nah, Bapak-Ibu sekalian ada apa namanya ada materi yang mungkin ingin saya bagikan kepada Bapak-Ibu sekalian biar kita lebih terarah dalam melihat apa namanya materi yang ingin saya jelaskan kali ini tadi sudah saya jelaskan bahwa ada banyak hal yang saya kaji tapi berdasarkan perbincangan saya dengan tim dari Islam Nusantara Center fokus kita lebih kepada ulama yang dalam hal ini saya fokus kepada Kiai Madura nah, judulnya memang sangat provokatif apa namanya Kiai Madura sebagai ulama Kiai Madura sebagai ulama di Serambi, Madinah nah, itu mungkin memang sangat provokatif tapi ini adalah sebuah klaim sebuah klaim yang saya temukan di lapangan klaim dari beberapa kelompok pemuka keagamaan baik itu yang mengaku sebagai Kiai Ustadz atau sebutan-sebutan yang lainnya yang menganggap yang mengatakan bahwa Madura itu layak disebut sebagai Serambi Madinah seperti itu sebenarnya ini adalah klaim yang sangat umum tidak hanya di Madura saya juga tahu bahwa Sumatera Barat juga beberapa orang mengklaim bahwa Sumatera Barat adalah Serambi Madinah lalu Gorontalo juga mengklaim sebagai Serambi Madinah ini sebenarnya tidak mengejutkan mirip dengan istilah kota santri kota santri itu banyak sekali di Indonesia yang mengklaim di Banten misalnya Pantai Gelang itu rajin mengklaim dirinya sebagai kota santri lalu di Jawa Timur ya sudah jelas misalnya Jombang lalu di Jawa Barat juga ada Tasik Malaya yang mengklaim sebagai kota santri nah Serambi Madinah maupun kota santri ini adalah sebuah klaim yang memang tidak perlu juga ditelusuri apakah memang benar atau tidak karena yang namanya klaim itu tidak harus selalu dibuktikan kebenarannya yang justru menarik adalah mengapa dan bagaimana mereka ini mengklaim wilayahnya sebagai wilayah kota santri atau sebagai Serambi Madinah nah itu menjadi apa namanya topik perbincangan kita mungkin kali ini jadi sampai sejauh mana sih sebenarnya mereka itu mengklaim dalam konteks mengapa dan bagaimana jadi tidak perlu kemudian oh ini benar ini salah nah itu agak rumit juga karena yang namanya klaim ya seperti itu baik Bapak Ibu sekalian ini mohon maaf memang teksnya dalam bahasa Inggris tapi tidak masalah karena saya hadir disini juga untuk apa namanya ya memberikan penjelasan mengenai teks yang saya tulis saya melihat bahwa walaupun secara umum Kiai itu disebut sebagai ulama tradisional tetapi sebenarnya dalam konteks modern yang saya masuk dengan modern ya periode sesudah kemerdekaan Indonesia Kiai juga dapat dianggap sebagai pemimpin modern jadi tidak hanya pemimpin tradisional dalam artian pemimpin tradisional itu terbiasa dengan tradisi tradisi ritual-ritual yang dilaksanakan ritual-ritual ibadah yang saya maksud tapi juga mereka mampu menjadi pemimpin modern dalam konteks bahwa mereka bertransformasi misalnya menyesuaikan diri dengan kondisi sosial-ekonomi politik saya ambil contoh saja misalnya dalam konteks politik Kiai yang terbiasa dalam tradisi ritual di pesantren mampu bertransformasi katakan menjadi anggota DPR menjadi fungsionaris dan kader partai sedangkan kita tahu bahwa parlemen lalu partai itu adalah anasir-anasir politik modern nah Kiai mampu melakukan itu itu salah satu hal saja dari segi politik lalu dari hal yang lain bagaimana misalnya ekonomi ternyata Kiai pun bisa apa namanya menciptakan bisnis yang bersifat modern kita lihat misalnya pesantren pesantren yang identik dengan konotasi tradisional ternyata juga mampu ditransformasi oleh Kiai menjadi lembaga yang modern yang tidak hanya kemudian mengajarkan pendidikan keagamaan tapi mampu mohon maaf menjadi ladang sumber penghasilan bisnis itu kan masuk aspek ekonomi misalnya seperti itu kita contoh misalnya di Madura bagaimana pesantren alamin perenduan itu bertransformasi dari pondok Tegalan dulu namanya pondok Tegalan karena terletak di Tegalan menjadi pondok yang modern selain tetap meneruskan tradisi keagaman satu penghasilan utama Kiai dalam mengelola pesantren itu sasa saja dan itu merupakan salah satu bentuk transformasi dari Kiai jadi tidak hanya sebagai pemimpin tradisional mereka pun menjadi pemimpin modern tapi yang jelas baik mereka menjadi pemimpin tradisional maupun modern Kiai juga pada umumnya di Madura itu mensimbolisasikan kepemimpinan keagamaan jadi kepemimpinan keagamaan disimbolkan dan yang saya jelaskan dalam satu tesis saya bahwa di Madura itu ada yang namanya kebudayaan santri atau santri culture nah kebudayaan santri ini terdiri dari tiga elemen yang pertama adalah Kiai itu sendiri lalu yang kedua pesantren dan yang ketiga nah ini NU seperti itu jadi ketiganya tidak bisa dipisahkan merupakan suatu kesatuan yang erat nah Kiai yang merupakan simbol utama kepemimpinan kebudayaan santri di Madura itu telah memberikan karakter yang kuat dalam dinamika Islam dan juga politik di Madura dan yang lebih utama mereka menggunakan posisi mereka tersebut dalam kedudukannya baik itu kedudukan dalam hubungan dengan masyarakat sesama Kiai maupun dengan negara jadi ini sangat-sangat penting sekali peranan Kiai di Madura itu kemudian kita juga melihat misalnya bahwa Kiai dengan pesantren dan juga organisasi yang ada di Madura kita tahu bahwa organisasi Kiai yang paling utama di Madura adalah NU tapi juga ada yang namanya Basra badan silaturahmi ulama pesantren Madura itu dapat kita lihat kaitan keduanya bagaimana mereka mampu merespon kekuatan negara dengan menciptakan hubungan yang rumit jadi hubungan sangat kompleks Kiai itu bukan tipikal masyarakat biasa yang katakan mudah diatur oleh pemerintah Orde Baru mereka mampu menjalin dengan 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 elegan bagaimana menjalin hubungan dengan negara saya ambil misalnya contoh walaupun ini bukan contoh di Madura saya ambil misalnya Gustur Gustur itu mampu menjadi ulama yang mampu menjalin hubungan yang sangat kompleks dengan pemerintah Orde Baru kita lihat misalnya dimulai dari apa namanya Kongres Situ Bondo 1983 1984 misalnya BNU bagaimana NU itu ya walaupun tidak mudah tetapi pada akhirnya mampu menerima asas Tunggal Pancasila sedangkan ada beberapa organisasi keislaman lain yang tidak mampu menerimanya sehingga kemudian terjadi benturan yang dahsyat antara pemerintah dengan organisasi-organisasi tersebut sehingga misalnya menghasilkan salah satu contoh saja peristiwa Tanjung Periung tetapi NU mampu melewati hal tersebut dengan cukup baik dibandingkan dengan organisasi-organisasi lain kemudian bagaimana misalnya Gus Dur juga mampu menjadi pihak yang kemudian dilihat keberadaannya oleh pemerintah Orde Baru sehingga kemudian apa namanya di akhir masa kepemimpinan Presiden Suwarto Sang Presiden kemudian bisa memberikan apa namanya landasan bagi terbentuknya ICMI ikatan cendekiawan muslim Indonesia kemudian juga mampu berpaling ke kelompok-kelompok Islam untuk apa namanya lebih menggunakan soft power dalam berinteraksi dengan mereka tidak lagi dengan pendekatan yang represif nah jika ada tokoh seperti itu di Madura saya bisa menyatakan bahwa salah satunya yang paling utama adalah Kiai Alawi Kiai Alawi juga muncul dalam hal itu ia mampu menciptakan hubungan yang sangat kompleks dengan pemerintah Orde Baru ia muncul dalam apa namanya pertama kali peristiwa Waduk Nipah di tahun 1993 yang menewaskan 4 orang nanti saya akan cerita tentang peristiwa tersebut dan kemudian juga bagaimana ia berperan dalam badan silaturahmi ulama pesantren Madura atau Basra tapi untuk peranan di Basra saya akan mengambil contoh seorang Kiai yang lain yaitu Kiai Nuruddin Rahman Amarhum baru saja meninggal bulan Desember kemarin nah keduanya mampu memberikan hubungan yang sangat kompleks dengan negara jadi mereka memberikan semacam hal yang di luar dugaan oleh pemerintah order baru dimana pada mulanya pemerintah mungkin berpikir apa namanya masyarakat Madura itu bisa didikte dalam banyak hal tetapi ternyata itu salah besar nah hubungan seperti apa saja yang tercipta antara negara dengan apa namanya ulama-ulama Madura itu bisa dilihat dari pertama misalnya bagaimana para ulama ini menjauhkan diri dari pemerintah untuk kemudian membentuk hubungan yang saling menguntungkan ketika kekuatan negara itu terlalu kuat untuk ditentang atau membuat aliansi ketika hal tersebut dianggap sebagai pilihan yang menguntungkan jadi ada sesuatu yang sangat kompleks di sana nah kita lihat misalnya kalau saya ingin membuatnya menjadi pertanyaan saya ingin menyajikan tiga pertanyaan yang pertama bagaimana Kiai memelihara kedudukan mereka di masyarakat yang kedua faktor-faktor apa yang membuat atau membimbing interaksi antara Kiai dan dunia politik dan yang ketiga sejauh mana Kiai yang selama ini dianggap tradisional mampu beradaptasi dengan dunia politik modern itu pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya ajukan nah tadi saya bilang saya akan mengambil dua contoh Kiai yaitu yang pertama Kiai Alawi Muhammad dan yang kedua Kiai Nuruddin Rahman seperti itu kita lihat misalnya Kiai Alawi Muhammad pertama kali itu muncul dalam protes melawan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dalam kasus Waduk Nipah dan juga bagaimana ia memainkan peran penting pada masa kampanye pemilu di tingkat nasional dan juga tingkat daerah kemudian yang kedua Kiai Nuruddin Rahman kita tahu bahwa pengaruhnya di Basra itu sangat besar tidak hanya dalam konteks keagamaan tapi juga konteks sosial politik nah saya melihat bahwa walaupun saya hanya menyajikan dua contoh yaitu Kiai Alawi Muhammad dan Kiai Nuruddin Rahman tapi pada umumnya Kiai di Madura itu telah menjadi broker sosial kebudayaan ekonomi dan politik di Madura dalam konteks yang positif bukan broker sebagai maklar semata yang memiliki apa namanya konotasi negatif tidak tapi justru konotasi positif kita akan lihat sampai sejauh mana hal tersebut telah saya temukan di lapangan pada masa Orde Baru dan juga pada masa Reformasi nah ini ini gambar pesantren Man Baul Hikam ini pesantren Kiai Nuruddin Rahman Almarhub di Bangkalan nah tadi Gus Milal menyinggung sedikit tentang Iqman Surnur jadi memang selain Kunta Wijoyo kemudian juga ada Kiai Jawor Imron kemudian ada Profesor Iqman Surnur kalau dari Belanda katakan ada Ahub Diyonge orang-orang yang fokus dalam kajian-kajian Madura dan saya senang sekali sekarang sudah banyak sekali kajian-kajian Madura yang juga apa namanya menjadi fokus perhatian beberapa peneliti muda saya sebut saja misalnya ada Ahmad Siddiq yang baru saja menerbitkan tulisannya di The Muslim World yang fokus kepada penelitian tentang Islamisme di Madura kemudian kemudian ada juga tentang Kristen di Madura itu masih jarang ditulis orang lalu ada juga Mbak Mutmainah Munir dari Universitas Truno Jaya Madura yang saya sangat hormati beliau juga fokus kepada politik di Madura dan tentu saja juga senior sekaligus apa namanya dosen politik dari UGM yaitu Mas Abdul Gafar Karim yang juga fokus lebih ke timur yaitu ke arah Sumeneb nah seperti itu nah Iqman Surnur misalnya menjelaskan tentang pentingnya signifikansinya Kiai dan ia berusaha membuat hubungan antara Kiai dan Rato atau Aja-Raja Madura di Masa Lampau dengan menjelaskan bahwa kemunduran atau penurunan pengaruh arah Raja-Raja Madura itu adalah penyebab langsung kemunculan Kiai sebagai pemimpin masyarakat itu tesis yang diajukan oleh Profesor Iqman Surnur lalu Eli Tawan Bousma seorang peneliti dari Belanda berpendapat bahwa posisi sosial ulama Madura yang kuat saat ini itu sangat terkait erat dengan proses state formation atau pembentukan negara dan islamisasi masyarakat Madura itu yang dijelaskan oleh keduanya nah dalam konteks Kiai di Madura kita melihat misalnya ada dua apa namanya dua ilmuwan yang mengkajinya yang pertama yang pertama adalah Iqman Surnur dan yang kedua adalah Mark Woodward dari Amerika kalau Mark Woodward sebenarnya lebih fokus kepada Kiai di Jawa tapi memang kita bisa juga melihat apa namanya aspek-aspek yang sama pada Kiai di Jawa dengan aspek-aspek Kiai di Madura Iqman Surnur misalnya mengatakan bahwa Kiai itu harus dilihat sebagai sebuah lembaga dalam hal atribut-atribut yang dimiliki oleh Kiai nah atribut tersebut terdiri dari posisi dan juga karakteristik seperti misalnya latar belakang keluarga lalu resources atau sumber daya yang dimiliki lalu pusat keagamaan dan tentu saja jaringan pengikut mereka nah di Jawa kondisinya ada kemiripan misalnya kita melihat menurut Mark Woodward banyak Kiai di Jawa itu seringkali memang kaya nah kita harus melihat bahwa menurut Mark Woodward kekayaan Kiai itu tidak merupakan sebuah masalah selama ia digunakan untuk tujuan-tujuan keagamaan nah kekayaan Kiai ini bisa diperoleh melalui beragam sumber misalnya donasi atau pemberian dari murid dan juga para tamu dan semacamnya tapi kita juga harus ingat bahwa tidak semua Kiai itu kaya beberapa mungkin masih berjuang sebagai guru ngaji di desa lalu mereka juga masih kemudian harus mencari dana tambahan dengan misalnya menjadi pedagang dan lain semacamnya nah disini sayangnya kita tidak bisa melihat adanya hierarki di kalangan Kiai menurut sehingga agak sulit untuk melihat Kiai mana sebenarnya yang kaya dan Kiai mana yang masih harus berjuang dalam masalah ekonomi nah untuk kasus Madura saya membuat tipologi Kiai yang pertama adalah kiai pesantren yang biasanya dianggap sebagai Kiai tertinggi nah oleh karena itu misalnya badan silaturahmi ulama pesantren Madura dari namanya ulama pesantren menegaskan bahwa ini loh organisasi ini Basra itu hanya bisa diikuti oleh ulama pesantren bukan ulama-ulama yang lain nah makanya saya melihat dari situ bahwa Kiai pesantren di Madura itu adalah yang tertinggi dalam posisi atau kedudukannya nah di bawah Kiai pesantren itu ada juga Kiai tarekat yang ya kadang juga memimpin pesantren tapi lebih dikenal sebagai Kiai tarekat nah lalu ada Kiai dukun dan yang terakhir Kiai langgar yang biasanya menjadi imam menjadi guru ngaji di masjid-masjid di pendirian saat nah Kiai pesantren dan Kiai tarekat itu biasanya adalah broker budaya keduanya mengambil keuntungan dari apa namanya kepemilikan yang mereka hasilkan di masyarakat baik dalam bentuk materi misalnya tanah atau juga uang atau misalnya modal-modal non-materi seperti pengetahuan nah dalam kasus di Madura saya melihat bahwa Kiai pesantren dan Kiai tarekat lah yang merupakan orang-orang yang kaya katakan karena mereka sering menerima donasi baik itu dari murid dari tamu maupun juga dari pihak-pihak yang lain Kiai dukun dan Kiai langgar mungkin tidak terlalu kaya dalam segi materi karena mereka kurang terekspos ke orang luar dan oleh karena itu lebih sedikit menerima donasi nah ini menjelaskan apa yang tidak dijelaskan oleh Mark Woodward bahwa ada Kiai yang kaya ada Kiai yang tidak karena tidak ada perbedaan atau klasifikasi yang dibuat oleh Mark Woodward nah saya berusaha menjelaskan itu dalam konteks Madura nah kita lihat misalnya bagaimana seseorang di Madura mampu menjadi Kiai yang pertama misalnya ia harus ya berasal atau menyelesaikan pendidikan keagamaannya di pesantren-pesantren dalam beberapa percakapan saya dengan kelompok-kelompok Kiai di Madura baik Kiainya maupun keluarganya pokoknya di lingkaran tersebut ada tiga hal yang saya himpun yang saya simpulkan bahwa seseorang bisa menjadi Kiai di Madura jika ia satu berasal dari keluarga Kiai kedua ia memimpin pesantren dan yang ketiga ia merupakan bagian dari NU jadi NU sangat penting disini peranannya makanya saya bilang tadi apa namanya religious networks atau jaringan keagamaan di Madura itu memiliki tiga aspek utama yaitu Kiai kedua pesantren ketiga NU tapi pengecualian tetap ada seperti itu contohnya Kiai Fuad Amin Imron Almarhum Bupati Bangkalan 2003-2008 dan 2008-2013 itu dianggap sebagai Kiai walaupun ia tidak pernah memimpin pesantren salah satu kondisi yang mungkin menyebabkan ia sangat dihargai di Madura terutama di Bangkalan adalah karena ia merupakan cicit dari Mbak Holil Madura dan juga Putra Kiai Imron Putra Kiai Amin Imron KINU dan juga fungsionaris P3 yang sangat terkemuka pada masa Orde Baru nah kita melihat bahwa ada dari segi pendanaan misalnya Kiai Madura itu bisa dikategorikan menjadi tiga klasifikasi yang pertama Kiai yang bergantung sepenuhnya kepada sumber daya keuangan mereka sendiri untuk membiayai pesantren kedua Kiai yang selain memiliki sumber daya keuangan sendiri juga bergantung kepada bantuan keuangan dari pihak lain yang ketiga Kiai yang hampir sepenuhnya bergantung kepada dana dari pihak lain nah yang menarik begini saya pernah berbincang dengan Kiai Nuruddin Rahman beliau mengatakan begini Kiai yang bergantung sepenuhnya kepada sumber keuangan sendiri tidak bergantung kepada orang lain itu disebut sebagai Kiai pelat hitam nah kenapa pelat hitam ya seperti mobil itu bukan mobil umum tapi itu mobil milik sendiri jadi semua hal pajak dan lain semacamnya dan juga biaya bensin itu milik sendiri nah lalu misalnya Kiai yang semuanya bergantung kepada pihak lain dalam hal ini pada masa order baru bergantung kepada bantuan dari pemerintah itu disebut sebagai Kiai pelat merah karena bergantung kepada pemerintah nah lalu yang ketiga itu Kiai yang kadang-kadang pengelolaan pesantrenya dari duit sendiri kadang-kadang dari orang lain itu dianggapnya sebagai Kiai pelat kuning jadi pelat kuning seperti mobil umum ya kadang-kadang dari duit sendiri kadang-kadang dari duit penumpang nah itu itu hasil berbincangan saya dengan Kiai Nurdin Rahman seperti itu jadi ada Kiai pelat merah Kiai pelat kuning Kiai pelat hitam nah ini menarik sekali kemudian ternyata saya cross-check ke Kiai yang lain ya banyak yang setuju juga dengan istilah seperti itu terutama pada masa Orde Baru karena pada masa Orde Baru memang ada beberapa Kiai yang berafiliasi kepada Golkar yang banyak mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk membangun pesantrennya nah Kiai seperti ini kemudian agak sedikit dikucilkan dalam hal politik karena misalnya ini bertentangan dengan kebanyakan Kiai di Madura yang lebih memilih partai persatuan pembangunan pada masa Orde Baru nah seperti itu nah yang juga tidak dijelaskan oleh Mark Woodward adalah bahwa di Madura pada umumnya masyarakat itu tidak mengharapkan Kiai itu untuk apa namanya bekerja untuk bekerja sendiri untuk membiayai pesantrennya jadi misalnya kalau memiliki lahan yang harus digarap sawah ladang dan lain semacamnya itu bukan dilakukan oleh Kiai sendiri tapi oleh orang lain karena Kiai pada dasarnya diharapkan untuk berbeda dari masyarakat biasa karena dengan menunjukkan perbedaan Kiai itu akan memperlihatkan karakteristik yang masyarakat awam tidak memilikinya Kiai juga apa namanya dipercayai memiliki posisi yang sakral karena ada kepercayaan di masyarakat bahwa orang akan memperoleh barokah dan karoma jika mereka mengunjung Kiai dan meminta bimbingan dalam hal apa saja nah ini pertama saya akan fokus kepada Kiai Alawi Kiai Alawi itu pertama kali dikenal di tingkat nasional itu pada bulan September 1993 sesudah insiden Waduk Nipah di Kecamatan Banyu Ates di Kabupaten Sampang nah insiden Waduk Nipah itu sendiri adalah sebuah konfrontasi antara warga Kecamatan Banyu Ates dan juga aparat serta warta TNI saat itu ya polisi dan TNI masih berkabung di dalam ABRI Angkatan Bersenjata Republik Indonesia nah ada 4 orang yang meninggal dari peristiwa itu peristiwanya seperti apa dari berbagai sumber kita mengetahui bahwa pemerintah saat itu ingin membuat Waduk Waduk Nipah di Kecamatan Banyu Ates karena dianggap Banyu Ates itu dan wilayah sekitarnya adalah wilayah yang gersang yang memerlukan Waduk untuk pengairan dan juga setelah Waduk diharapkan misalnya ia akan menjadi tempat pariwisata nah yang jadi masalah adalah pemerintah itu melakukan penggusuran pengukuran tanah tanpa terlebih dahulu mengkonfirmasi dengan warga yaitu melakukannya secara sepihak dan juga harga tanah yang tidak jelas yang diyakini terlalu rendah dibandingkan dengan harga di pasaran seperti itu dan yang juga lebih penting karena ini ada kaitannya dengan masalah-masalah religiusitas bahwa ada sejumlah masjid dan juga makam-makam karoma yang kramat yang rencananya akan ditenggelamkan dalam proses pembuatan Waduk tersebut ini tidak bisa diterima oleh warga nah keterlibatan Kiai Alawi dalam Waduk NEPA ini bisa diinterpretasikan sebagai sebuah tuntutan dari publik dimana publik mengharapkan pemimpinnya itu memiliki kekuatan yang besar untuk menyelesaikan masalah nah karena kemudian Kiai tersebut tampil dan menyuarkan kepentingan rakyat nah kemudian pemerintah berusaha untuk mendekati Kiai Alawi pemerintah menyadari bahwa akan lebih mudah untuk meminta Kiai meng cooling down kawan menangkan situasi yang panas daripada turun langsung ke lapangan tanpa melibatkan pemimpin setempat nah kita melihat bahwa ada tiga indikasi dari kondisi ini yang pertama posisi Kiai itu di masyarakat begitu tinggi sehingga orang meminta mereka untuk menjadi perwakilan mereka dan menyuarakan protes mereka kedua pemerintah melihat Kiai itu sebagai mediator dalam sengketa dengan warga ini jelas-jelas menunjukkan bahwa Kiai itu sangat penting posisinya di masyarakat yang ketiga sesudah insiden tersebut posisi Kiai Alawi dan Kiai-Kiai lain yang terlibat di dalam proses mediasi tersebut menjadi lebih kuat di masyarakat dan juga di mata pemerintah itu sedangnya tiga hal yang saya lihat nah dalam konteks yang lebih luas Kiai Alawi sebenarnya dianggap atau dilihat oleh orang dengan rasa hormat tapi juga kadang ada kecurigaan misalnya sesudah kerusuhan sampang pada pemilu 1997 dimana waktu itu ada apa namanya permasalahan suara-suara yang terbakar dan segala macam yang dituding oleh P3 ada kecurangan nah kediaman Kiai-Kiai Alawi itu menjadi tempat dimana fungsionaris P3 dan pemerintah mendiskusikan tentang kerusuhan tersebut nah kecurigaan kemudian muncul di warga bahwa Kiai Alawi itu sudah dibeli oleh pemerintah bahwa ia akan menjadi tidak terlalu kritis lagi dalam menyikapi kerusuhan tersebut dalam hal politik dengan menggunakan kemampuan retorikan yang luar biasa Kiai Alawi berusaha untuk meyakinkan pengikutnya bahwa partisipasi di dalam politik itu politik itu wajib bagi muslim ia sangat mendukung NU misalnya Kiai Alawi itu mengkritik keputusan NU untuk kembali ke Hito 1926 misalnya ia juga beroposisi kepada usaha pemerintah untuk mensekularisasi Ormas dengan menerima Pancasila sebagai asas dunia nah seperti kebanyakan Kiai Madura pada masa suatu Kiai Alawi percaya percaya bahwa PPP adalah partai untuk muslim ia bahkan mengatakan bahwa adalah sebuah dosa bagi muslim untuk memilih partai selain partai P3 tapi beliau menolak bahwa Indonesia harus menjadi negara Islam nah pada akhirnya misalnya kondisi ini membuat ia mendukung Megawati Sukarno Putri pada pemilu 1997 lalu pada masa reformasi misalnya kita melihat dalam pilkada Jawa Timur Kiai Alawi juga adalah pendukung utama Kaji Kofipa dan Pugiono jadi Bu Kofipa itu tiga kali ikut pilkada yang ke-satu dan kedua kalah ketiga baru menang untuk apa namanya terlibat dalam pilkada Jawa Timur 2008 nah Kiai Alawi misalnya mengeluarkan fatwa di tahun 2008 jadi di dalam fatwanya itu Kiai Alawi mengatakan bahwa perempuan juga memiliki hak untuk berjuang seperti laki-laki jadi ia menolak pandangan yang mengatakan bahwa seorang perempuan tidak bisa menjadi pemimpin makanya ia mendukung Kofipa untuk menjadi gubernur Jawa Timur pada tahun pada pilkada tahun 2008 kemudian kita berkali kepada Kiai Nuruddin Kiai Nuruddin Rahman ini adalah figur yang sangat terkemuka di Jawa Timur ia muncul di Basra juga di NU pada masa Orde Baru ia menjadi sekretaris dan sekaligus jurubicara yang utama Kiai Nuruddin pernah juga menjadi anggota KNPI Ibnu GP Ansor dan juga Majelis Cabang Nadatul Ulama kontribusi Kiai Nuruddin kepada NU itu membuat beliau memperoleh posisi-posisi strategis di dalam NU ia pernah menjadi apa namanya pengurus NU di Bangkalan kemudian juga salah satu dari anggota Dewan Suriah NU Jawa Timur dan antara tahun 2004 sampai 2009 ia adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah mewakili Provinsi Jawa Timur dalam kasus yang lain KIA Nuruddin dan juga sejumlah Kiai dari Basra pernah dituduh membuat konflik Sanggau-Ledo di Kalimantan antara orang Madura dan orang Dayak itu menjadi lebih keras sesudah mereka itu datang ke area konflik tersebut itu terjadi pada tanggal 9 hingga 15 Januari 1997 saat itu General Hartono Kepala Staf Angkatan Darat menuduh beberapa anggota Basra itu membuat konflik tersebut menjadi lebih buruk namun KIA Nuruddin mengatakan bahwa perjalanan mereka ke Kalimantan Barat itu justru untuk menurunkan tensi panas tersebut terutama bagi orang Madura jadi tuduhan General Hartono bahwa para KIA Basra ini membuat situasi menjadi lebih rumit dibantah oleh KIA Nuruddin dia mengatakan bahwa saat itu memang NU Bangkalan sedang menggalang dana dengan membuat poster dan juga kalender yang menampilkan KIA-KIA NU Madura ternama seperti KIA Amin Imron dan KIA Agula Sahal pada waktu kerusuhan ada orang Madura yang kemudian wafat dalam peristiwa tersebut yang saat itu memegang atau memeluk poster tersebut yang ada gambar KIA-KIA Madura General Hartono menuduh para KIA yang ada di dalam poster tersebut termasuk KIA Nuruddin sebagai provokator dalam konteks yang lain dalam konforwil NU jatim tahun 2002 KIA Nuruddin itu adalah salah satu kandidat kuat untuk posisi ketua umum tapi para pendukungnya kemudian mulai mempertanyakan keterlibatan Imam Narawi terhadap KIA Nuruddin saat itu Imam Narawi dikenal sebagai supporter Matorri Abdul Jalil dalam konflik antara PKB Batu Tulis dan PKB Kuningan nah kita tahu kebanyakan hadlin saat itu menentang Matorri sehingga mereka tidak ingin bahwa Imam Narawi nanti akan mendukung KIA Nuruddin jika ia menjadi menang di dalam konferwil tersebut nah pada Pilpres 2024 Presiden saat itu Megawati berpasangan dengan KIA Simu Jadi nah kita tahu bahwa saat itu juga Megawati menjadi target fatwa-fatwa yang mengharamkan perempuan menjadi Presiden nah KIA Nuruddin dalam wawancara dengan saya mengatakan bahwa ia memiliki dua pilihan apakah mendukung Megawati Hasim dimana disana ada Kadar NU atau Wiranto Salahuddin Wahid Agusola yang juga merupakan seorang Kadar NU nah kita akhirnya tahu bahwa pilihan beliau itu mengarah kepada dukungan kepada KIA Simu Jadi misalnya pada 11 Agustus 2004 2004 KIA Sim bersama 20 KIAI termasuk KIAI Nuruddin itu mengunjungi Syai Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hani di Padina mereka berusaha untuk mencari fatwa yang mendukung Presiden menjadi perempuan akhirnya memang Syai Muhammad memberikan fatwa KIA Mas Duki Mahfud salah satu yang ikut dalam perjalanan tersebut ke Madinah mengatakan bahwa kunjungan tersebut murni merupakan kunjungan umroh tapi dalam sebuah interview di tahun 2011 dengan saya KIA Nurdin mengakui bahwa ia menyadari ada agenda dibalik umroh tersebut nah ia mengklaim bahwa KIA C memang membiayai perjalanan tersebut tapi dalam peranannya sebagai YNU bukan sebagai kandidat Presiden nah yang mengejutkan bagi saya KIA Nurdin mengatakan bahwa KIA-KIA yang pergi ke Madinah tersebut sebenarnya memang tidak mendukung Presiden perempuan nah KIA Nurdin mengatakan bahwa jika KIA C Mujadi misalnya berpasangan dengan kandidat laki-laki seperti Wiranta atau Yusukala banyak KIA mungkin akan mendukung KIA C itu hasil interview saya dengan beliau tanggal 4 Maret 2011 nah kita akan melihat dari dua hal perbandingan antara KIA Alawi dengan KIA Nurdin KIA Alawi menyadari bahwa sikap yang terbuka tetapi sangat hati-hati dalam bertindak itu mampu apa namanya membuat popularitas para orang-orang yang terlibat di dalam pilkada pemilu di kalangan para tamu yang mengunjunginya jadi ketika para tamu mengunjungi KIA itu ketika ada permasalahan dalam segala masalah aspek kehidupan nah pada masa pilkada KIA Alawi itu menerapkan kebijakan yang berbeda jadi KIA Alawi ini dalam beberapa kali kesempatan sering bertindak sebagai jurbicara para kandidat yang akhirnya membuatnya apa namanya melakukan tindakan yang melebihi kapasitas sebagai tokoh agama nah bagi KIAI bagi beberapa KIAI seperti KIA Alawi mendukung kandidat-kandidat dalam pemilu atau pilkada selama itu tidak untuk gokar pada masa order baru misalnya itu adalah salah satu cara penting untuk mempertahankan posisi mereka di masyarakat nah hal ini memperlihatkan pentingnya KIAI sebagai aktor-aktor aktor-aktor utama di dalam politik lokal di Indonesia lalu bagaimana dengan KIAI Nurudin KIAI Nurudin dalam hal aspirasi politiknya pada masa reformasi juga mengindikasikan adanya pragmatisme pemimpin keagaman sebagai broker kekuasaan ketika misalnya ada kesempatan datang KIAI mungkin tidak akan mensiasiakan kesempatan tersebut walaupun mereka juga apa namanya membuat atau membuat resiko posisi mereka di masyarakat agak sedikit terpengaruh nah kita melihat bahwa kadang-kala juga KIAI memang bisa pragmatis karena mereka memperlihatkan pragmatisme ini sebagai kemampuan pemuka agama yang mampu untuk menempatkan diri mereka di dalam publik yang lebih luas katakan misalnya untuk kasus KIAI Nurudin pada masa Orde Baru KIAI Nurudin itu cenderung untuk tidak memilih tidak tidak terlibat dalam politik elektoral seperti itu tidak tidak seperti KIAI Alawi yang merupakan salah satu fungsi naris P3 tetapi pada masa reformasi KIAI Nurudin juga aktif dalam politik elektoral dengan menjadi anggota Dewan Perocilan daerah misalnya jadi untuk konteks KIAI yang seperti KIAI Nurudin kita melihat bahwa KIAI juga tahu bagaimana caranya menyuarakan aspirasi politik mereka atau tahu bagaimana orang-orang akan menyuarakan aspirasi mereka penggunaan elemen-elemen keagamaan itu merupakan sesuatu yang menguntungkan dalam konteks tersebut nah sebagai penutup saya ingin mengatakan bahwa KIAI di Indonesia tidak hanya di Madura itu merupakan apa namanya tokoh-tokoh masyarakat yang mampu berinteraksi dengan baik dengan perkembangan politik sosial ekonomi budaya karena mereka mampu membuat konteks-konteks nasional menjadi relevan dalam konteks lokal mereka nah di Indonesia saat ini kehidupan keagamaan memang tidak terintegrasi secara resmi dalam apa namanya politik negara dan walaupun misalnya sejumlah pemimpin keagamaan menempati posisi penting dalam birokrasi tapi kebanyakan elit-elit keagamaan di Indonesia tidak berafiliasi dengan birokrasi jadi secara umum tidak tetapi pemuka keagamaan ini seperti Kiai mampu untuk meneruskan peran penting mereka di masyarakat terutama di dalam masyarakat Indonesia apa namanya ketundukan kebanyakan mayoritas atau kondisi Nadliin kepada NU dan Kiai itu merupakan salah satu faktor penting dalam konteks Madura dimana Kiai-Kiai seperti Kiai Alawi dan Kiai Nuruddin Rahman ini mampu berinteraksi dengan dunia politik hal ini karena Kiai tahu dengan sangat baik bahwa mereka bisa memperoleh manfaat yang penting dari Nadliin tidak hanya dari dunia politik tetapi juga dalam konteks ekonomi jadi saya bisa mengatakan bahwa Kiai itu sangat bisa dan mampu beradaptasi dengan dunia politik modern nah Kiai Alawi dan Kiai Nuruddin hanyalah dua contoh bagaimana Kiai Madura mampu memainkan peran mereka di dalam peran penting mereka di masyarakat Kiai tidak diragukan lagi merupakan faktor utama dalam konteks menjaga mempreservasi memelihara nilai-nilai sakral di masyarakat Madura terima kasih Bapak Ibu sekalian Gus Milal Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh pemampalan yang sangat menarik sekali dari Mas Janwar ini menunjukkan bahwa bahwa dalam masyarakat Madura itu membuktikan bahwa modal kultur modal modal kultural sebagai salah satu dari modal kapital apa yang disebutkan oleh Bodu misalkan itu menjadi hal yang utama untuk mengangkat sebuah kepemimpinan ataupun sebuah kebawaan Kiai jadi tadi disebut banyak beberapa Kiai pesantren seperti Kia Alawi dan Kiai Nudin ini menunjukkan bahwa pada awalnya modal kultural beliau yang memiliki jaringan yang kuat dan memiliki jelisilah kepada sosok yang besar misalkan tadi ada Kiai Imron itu menunjukkan bahwa modal kultural itu menjadi sebuah modal yang paling utama untuk membawa bahwa sebuah Kiai itu akan menjadi panutan modal kultural inilah yang kemudian merembet kepada modal-modal ekonomi dan akhirnya diakhir menjadi modal politik nah saya kira pertemuan dari Mas Janwar ini itu akan menjadi sebuah ketemuan yang menjadi fakta bahwa saat ini misalkan banyak memimpin-pimpin daerah di Bangkalan itu harus selalu merangkul kalangan pesantan kalangan Kiai beberapa misalkan wakil bupati atau berbupati itu dari kalangan-kalangan Kiai ini menunjukkan bahwa di Madura itu memang sosok Kiai menjadi hal yang utama dan ini menunjukkan juga apa yang dilatihkan oleh Pak Iki Mansonor bahwa ketika keraton misalkan sudah runtuh itu beberapa Kiai yang menjadi yang yang muncul sebagai kekuatan utama dan inilah yang kemudian nanti akhirnya kenapa pada mode order baru Kiai juga menjadi sebagai kontranya order baru seperti hanya di token Kiai Kiai Alawi tadi tersebut itu nah tentu teman-teman juga nanti ada yang ingin mendengar secara dalam lantas bagaimana misalkan diaspora dari beberapa Kiai Madura yang ada di luar Madura apakah memiliki peran yang penting misalkan karena Madura ini saya kira NU-nya sangat kuat sekali sehingga nunut kepada Kiai itu sangat kencang sekali dan inilah yang membedakan dengan komunitas Jawa lainnya jadi diaspora misalkan hubungannya Kiai Alawi dengan jaringan di luar Madura misalkan dengan Kiai Hasim Muayadi kemudian dengan Kiai-Kiai lainnya yang itu juga akan menentukan keberanian ataupun sikap politik yang ditampilkan berkali teman-teman ada yang ingin memberikan pendalaman ataupun tanggapan saya persilahkan silahkan angkat tangan ataupun langsung via chat menangkat lebih lanjut mas Januar ini karena pertemuan ini itu akan sangat relevan sekali karena bagaimanapun juga jaringan-jaringan ini juga sangat manusantara dimana-mana pasti ada orang Madura apakah dia sebagai Kiai apakah dia sebagai seorang pengusaha besi misalkan apakah ini memiliki kaitan atau memiliki hubungan yang 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 ketat dengan para-para Kiai di Madura karena saat ini misalkan di era-era Pasca Odebaru itu juga misalkan ada muncul kekuatan baru misalkan FPI misalkan yang kemarin jadi larang itu juga sangat kuat di sana dan bagaimana jaringannya misalkan atau dengan tadi dikatakan bahwa Madura itu serambi Madinah misalkan apa maksudnya itu mungkin teman-teman bisa bisa mengelaborasi lagi karena apa karena juga ternyata ada sebuah hubungan antara Santri Madura dengan Santri di Yaman misalkan ini juga sangat dekat sekali dan itu sekarang juga mewarnai juga apa yang dari Yaman misalkan Santri Yaman itu juga sekarang menjadi lora-lora atau yang luar biasa di Madura yang menjadi panutan saat ini selain dari KIA-KIA pesantren yang sudah memimpin beberapa kabupaten di Madura Atau Mas Dardiri juga ini sudah mengakartakan Mas Dardiri saya persilakan Mas Dardiri Sudah Mas Dardiri dulu silakan silakan belum bisa Saya belum bisa Kita ke Mas Umar Faruk dulu Mas Umar Faruk bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Bisa diulang Terima kasih 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 partai tunggal yang menguasai negara sehingga untuk konteks kei plat merah yang didukung oleh negara itu tidak terlalu relevan lagi tapi dalam konteks kei plat hitam atau plat kuning saya kira masih relevan kurang lebih seperti itu untuk mas Irfan Muhammad saya gak tahu apakah suara saya sudah terdengar lagi atau belum sudah jelas sekali sudah jelas ya oke, mohon maaf selanjutnya mas Dari Diri saya persilakan kalau langsung sudah suaranya sudah bagus kalau agak susah dimatikan dulu videonya biar jelas mungkin sinyalnya silakan mas Dari Diri mas Dari Diri saya persilakan suara saya masih belum terdengar mas Dari Diri belum terdengar suaranya belum terdengar mas Dari Diri suaranya masih bermasalah suaranya kita lanjut ke pertanyaannya mas Umar Faruk aja mas Janwar di catnya ada jadi dia menanyakan bagaimana kenyataannya kalau Ki Alawi itu banyak menampilkan sosok kontroversial dengan penyataannya penyataannya sangat kontroversial dan juga kadang-kadang menggunakan halimat yang kotor bagaimana penyataannya mas Janwar tapi walaupun dia mengatakan kotor ataupun kontroversial tapi masih memiliki aura ataupun diikuti oleh masyarakat Madura terutama Sampang ini bagaimana mas Janwar silakan mas Janwar ya terima kasih mas Umar Faruk ini warga Sampang saya kira gini kondisi masa Orde Baru itu sangat berbeda dengan kondisi sekarang kita ambil contoh saja misalnya kondisi masa Orde Baru itu kan belum ada teknologi informasi yang canggih belum ada media sosial kalau sekarang Kiai Ulama salah kepleset lidah sekali saja itu bisa viralnya bukan main nah seperti itu baik itu Kiai Ulama atau yang mengaku-mengaku Ulama pun kemudian bisa menjadi sangat populer karena kesalah lidahannya baik itu populer yang positif maupun negatif ataupun Kiai Betulan yang juga apa namanya salah ucap sudah banyak sekali kasus seperti itu kasus dipolisikannya Sony Erata misalnya atau siapa itu nama 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 panggungnya Sony Erata ya saya lupa lah Ustadz siapa itu yang kemarin kena kasus gara-gara apa namanya menghina Habib Lutfi itu kan menjadi itu kan menjadi Maher ya Ustad Maher aduh saya lupa Ustad Maher yang menghina Habib Lutfi itu kan misalnya kan nah sebenarnya saya setuju dengan yang dikatakan oleh Mas Umar Baru ada banyak ada banyak apa namanya mungkin kata-kata kotor kata-kata kasar yang disampaikan oleh Kia Lawi saat itu tetapi kemudian yang mengetahui konteksnya ya hanya orang-orang sekitar saja yang mendengarkan ceramahnya tidak kemudian viral seperti sekarang itu kondisi yang pertama perbedaannya nah yang kedua ini perbedaan yang sangat utama dan sangat yang penting mengapa Kiai Alawi itu tetap dilulukan oleh masyarakat Madura dalam hal ini terutama Sampang adalah karena perlawanan Kiai Alawi terhadap otoritarianisme pemerintah Orde Baru ini harus dilihat sebagai sebuah bentuk kepahlawanan oleh oleh warga Sampang seperti itu nah kepahlawanan di satu sisi misalnya pada masa kemunculan beliau pertama kali dalam kasus Waduk Nipah itu dianggap sebagai kepahlawanan karena menyuarakan perban meninggalnya warga dalam peristiwa Waduk Nipah tapi kemudian memang beliau juga menjadi toko yang kontroversial karena asal mulanya kemudian menyuarakan kepentingan warga tetapi kemudian dalam langkah-langkah politiknya cenderung sangat berani tidak hanya misalnya itu seperti saya katakan misalnya apa namanya mendukung perjuangan rakyat tapi misalnya dengan menyerukan hal-hal yang lebih jauh lagi dengan mengatakan bahwa kalau milih partai ya bagi muslim adalah P3 muslim itu harus milih partai P3 kalau milih milih Golkar atau PDI ya bukan muslim nah ini kan membuat sebagian orang marah juga kalau saya juga muslim kok tapi kenapa saya milih Golkar dianggap bukan muslim nah ini kan mirip dengan apa yang terjadi pada Pilpres 2014 2019 misalnya dimana ada kelompok-kelompok tertentu yang mengatakan bahwa memilih CIA ya sama dengan memilih Islam memilih B ya bukan memilih Islam nah tetap itu tadi saya katakan bahwa konteks Orde Baru saat itu berbeda dengan konteks sekarang dimana saat itu dilihat sebagai sebuah perlawanan kalau sekarang kan tidak ada musuh bersama katakan tapi dulu ada musuh bersama yaitu Orde Baru di mata masyarakat Madura Orde Baru itu sebagian besar adalah musuh walaupun juga ada pihak-pihak yang mendukung Orde Baru jadi tidak seragam sangat kompleks nah kita lihat misalnya ketika mendukung Hoviva pun itu sebenarnya sebagian besar waga Madura juga tidak mendukungnya karena sebagian besar waga Madura meyakini bahwa perempuan itu tidak layak menjadi pemimpin sehingga akhirnya kemudian kita tahu dalam Pilkada Jawa Timur 2008 itu bermasalah di Bangkalan dan di Sampang harus diulang karena dicurigai ada kecurangan dalam pemungutan suara penghitungan suara seperti itu ada banyak ketidaksetujuan yang menyebabkan kemudian Hoviva itu tidak menang walaupun ada pihak Hoviva yang mengatakan bahwa seharusnya mereka menang tetapi mereka dicurangi itu itu konteks yang lain tapi yang ingin saya jelaskan bahwa konteks perlawanan yang dibawa oleh K.I. Alawi sehingga walaupun istilahnya kata-kata kotor kata-kata kasar ya beliau tetap didukung oleh masyarakat itu dalam konteks Orde Baru nah dalam konteks reformasi ketika beliau mendukung Hoviva masyarakat sudah terpolarisasi sudah tidak lagi dikatakan ada kontestasi antar warga dengan pemerintah Orde Baru tetapi di sana yang terjadi adalah kontestasi politik antara pendukung apa namanya bus apa bukan bus caro dengan Hoviva nah itu yang terjadi adalah polarisasi kemudian jadi bisa dikatakan bahwa di satu sisi masyarakat yang tidak suka dengan K.I. Alawi akan mengatakan bahwa ya kata-katanya kasar sehingga kemudian tidak layak dianggap sebagai K.I. tapi para pendukungnya akan mengatakan bahwa K.I. Alawi menyuarakan pilihan politik yang benar jadi saya kira seperti itu kondisi antara Orde Baru dengan reformasi dalam konteks K.I. Alawi memang mengalami perubahan yang cukup signifikan terima kasih Manilwar jadi mungkin Mas Umar Faruk juga masih pertanyaan mungkin saya bisa menambahkan begini jadi memang di Madura itu secara karakteristik meskipun dia sama-sama Madura tapi mereka memiliki karakter yang berbeda-beda antara Sumenep Mekasan Sampang Bangkalan ini memiliki karakter yang berbeda-beda nah barangkali karena K.I. Alawi ini di Sampang barangkali kan misalnya kalau seorang ulama itu akan mengikuti suasana batin dari masyarakatnya dan memang Sampang ini memang kalau dalam kategori pemetaan karakteristik Madura Sampang dan Mekalan ini lumayan berbeda dengan Sumenep yang mungkin lebih lebih santun rasanya kalau Sumenep itu mungkin Jawa bagian Jogja halus tapi kalau Sampang dan Mekalan ini mungkin lebih lebih keras lebih lebih kasar mungkin ini yang memang mungkin K.I. Alawi merasa masyarakatnya itu sama seperti misalkan K.I. Alawi yang dikatakan Norsugi ya Norsugi ini juga aneh menurut-menurut seperti Norsugi yang mungkin kata-katanya juga dibilang keras dan kasar tapi juga memiliki umat anehnya mungkin bagi tidak menentai akan menganggap itu sebuah keasaan tapi umat yang mengidulakan dia itu berbeda halnya sama seperti halnya mungkin K.I. Alawi bagi umatnya ataupun masyarakat yang mengidulakan beliau mungkin itu merupakan sangat sangat diinginkan sama seperti hanya misalnya tokoh FPI Habib Rizik itu juga kata-katanya juga sangat keras dan unik tapi juga banyak disukai oleh masyarakatnya ini anehnya ini benar-benar yang luar biasa di iklim yang terbuka dan semua orang memiliki bicara suruh bicaranya ini menjadi yang perlu dielaborasi kembali disini juga ada anggapan dari Mas Ali bahwa ternyata ada pergeseran cepat sekali pasca reformasi memang modal sosial modal karisma itu sangat kuat sekali untuk pemilihan bupati tapi ternyata pemilihan tahun 2009 dan 2013 ternyata mereka runtur semua runtuh tambangnya kewibawaannya sehingga mereka banyak yang kalah ini mungkin masyarakat Mandira sudah mulai terbuka dan mulai melihat ternyata sosok kiai sosok ulama itu juga tidak murni suci tidak murni benar tapi juga melakukan hal atau berahlak yang mungkin tidak sesuai dengan masyarakat berkali itu faktor-faktor kepemimpinannya Mas Ali yang mungkin bisa menjelaskan tentang bagaimana ternyata ada pergeseran tentang modal kultural yang sudah tidak lagi jadi kuat selanjutnya tadi Mas sedar-diri yang akan menunjukkan pertanyaannya saya persilahkan kalau tidak nanti Mas Yanwar akan menjawab tentang apa perbedaan atau persamaan antara ulama Mandira dengan ulama Nasen atau Sunda terutama ada sama-sama kalau di Baden ada Jawara kalau di Mas Sudah mungkin ada Airah mungkin apakah ada perbedaan bersamanya bagaimana Mas Didi ada saya nyamperkan Mas Didi saya persilahkan Mas Didi masih belum bisa juga ya sebetulnya Mas Yanwar menjawab tadi pertanyaan dari teman dari Sunda yang ingin menanyakan perbedaan dan GIA Madura Ya baik ini saya dulu atau mas terdiri dulu kalau kalau misalnya tidak terdengar mas terdiri mungkin saya dulu ya halo sudah terdengar ya silahkan halo gimana Guus Milar siapa dulu Halo Mas Dan Didi bisa silahkan ya bisa halo assalamualaikum Guus Milar waalaikumsalam oke silahkan Mas Dan Didi nanti biar jawab semua sama Mas Yanwar sekalian saya sekarang tinggal di Semenap dulu sempat kuliah di Winci Tukat balik kampung sekarang oh iya ini lebih lebih lembut kalau Semenap ya oke saya pertama ingatkan begini soal Serambi Madinah itu debatable juga sebenarnya di Madinah di Madinah baik desain ya ingin menjadikan Madinah seperti Aceh ada kelompok seperti itu jadi pembelakuan dari Islam misalnya dan sebagainya jadi menurut saya Serambi Madinah sangat apa ya sangat banyak yang tidak 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 suka juga sebelah juga untuk dikenakan termasuk juga belakangan ada inginan untuk membentuk Provinsi Madinah itu juga banyak yang olas termasuk NU kalau di Semenap itu yang kedua betul seperti yang disampaikan oleh Mas Januar tadi kondisinya sekarang itu jauh berbeda dengan kondisi ketika riset itu dilakukan mungkin katakanlah pada era baru atau awal-awal reformasi itu jauh berbeda yang kedua saya juga ingin sekali lagi menegaskan apa yang disampaikan Bukus Bilal bahwa empat kabupaten di Madura itu karakteristiknya beda-beda kalau dikatakan bahwa NU itu mayoritas betul tetapi di beberapa kabupaten taruhlah di Pamekasan sama Sampang itu pengaruh SI itu sangat kuat misalnya begini dalam soal KMUA mungkin amaliyahnya sama dengan NU tetapi fikrohnya itu berbeda misalnya karena dulu ada hubungan secara historis dengan SI yang sempat kuat di Sampang maupun di Pamekasan kalau di Supantap itu kan SI cuma kuat di Tarengguan tempat itu melakukan selebihnya tidak cukup kuat termasuk peti-peti SI dulu itu ketika NU akhir kemudian rambin-ramin pindah ke NU makanya di itu kehidupan warga nah di lebih kuat kultur KMUA juga lebih kuat mulai sejak amaliyahnya harokahnya ciprohsiasinya itu relatif berbeda dengan kebupatan kebuatan lain yang ketiga yang ingin saya jelaskan juga dalam kasus Kealawi Kealawi itu menurut saya muncul sebagai sosok yang sangat populer pada waktu itu karena memunturnya terpat beliau hidup daerah Orde Baru satu regime yang sangat otoriter Kealawi memiliki keberanian untuk apa ya menyuarakan aspirasi warga terutama dalam kasus tepah itu dan beritanya sangat berani sehingga menempatkan Kealawi kemudian sebagai sosok yang sangat populer meskipun di lain kabupaten sebenarnya pengaruhnya enggak kuat di kabupaten di kabupaten lain sebenarnya pengaruhnya enggak kuat jadi mungkin Kealawi hanya kuat di sampah atau mungkin di kalangan orang-orang Madura yang kebetulan memiliki akses dengan dunia informasi mengenalnya melalui itu tapi di bawah itu menurut saya sebenarnya pengaruhnya tidak kuat termasuk keai-keai besar terutama yang terlibat dalam dunia politik dunia kekuasaan itu sebenarnya pengaruhnya di bawah enggak kuat secara kuturan enggak kuat nah di Madura itu ada istilah kiaji kiaji itu sosok kiai kecil yang kira-kira dalam istilah busudur itu mungkin kiai kampung nah itu pengaruhnya yang sangat besar kita ada peska-peska kita ada kepentingan-kepentingan politik tertentu kiai-kiai yang mungkin sangat populer di kalangan orang-orang tertidik tetap ketika memiliki kepentingan pasti berhubungan dengan kiai-kiai kiaji gitu ya atau kiai kampung yang sebenarnya mereka lebih mengakar timbang kiai yang ada di masa ini saya pikir menarik kalau ada kagian-kagian yang lebih dalam lagi dalam konteks yang berbeda seperti sekarang saya contohkan misalnya gini di Madura itu ada sekarang udah almarhum barusan namanya kayak Ahmad Suhil itu orang orang banyak gak mengenal bahwa kira-kira kalau ingin mengumpulkan orang 25 ribu untuk mengikuti acara beliau itu mudah sekali dan beliau itu salah satu kiai yang menurut saya sangat peduli sesuatu yang saya jalan sama persoalan agar area rumahnya itu digunong sekarang kan Madura sudah diserang oleh ekspansi modal juga yang ngambil belakangan ini kan tambang kemarin posisi di wilayah kemudian habis nah keis suhil ini salah satu kiai yang menurut saya sangat jarang diperankan seorang kiai yang mengakar betul di kampung tetapi beliau juga sangat peduli sama persoalan-persoalan agar dia bagaimana menjaga Madura tidak cuma dalam apa tataran ide gitu ya tapi dalam pekerjaan gagasan tetapi juga tanah yang dibijak itu yang makanya menarik menurut saya untuk di dalam yang yang ingin saya sampaikan ada kesan di luar itu mengatakan bahwa ketika kiai masuk dalam kekuasaan masyarakat Madura itu sulit untuk berakakan sulit untuk melakukan kontrol karena bahkan menurut istilah Allah ma'firlahu almarhum Bapak Latifiata itu ketatannya berlapis-lapis di Madura ada istilah Bapak Bapak Buru Rato gitu ya jadi sudah penghormatannya itu berlapis-lapis harus kepada orang tua meskipun meskipun sebenarnya kiai di posisi terhadap kepada Bapak kepada Ibu kepada Sian kepada Rato kepada kekuasaan orang-orang yang berkuasa sehingga kata Pak Matip itu karena kataannya berlapis-lapis maka sulit bagi orang Madura untuk membangun sikap kritif bagian penting dari demokrasi ternyata dugaan ini saya salah setidak-setidaknya saya bisa mengajukan dua fakta ya ketika era K Ramadan dalam kasus bupatisme maksud saya tahun 2000 sampai 2000 selama dua periode teman-teman di Pemuda NU itu biasa berdebat di media mengkundi forum mengontrol kebijakan APBD yang bupatinya waktu itu adalah yang ikut-ikut terlibat dalam halakoh-halakoh untuk mengkritisi APBD itu juga iai jadi menurut saya enggak enggak masalah hatinya pandangan seperti Pak Matip di Atai itu selesai Orang Maturi itu bisa menempatkan mana yang masuk kekuasaan dan mana yang betul-betul dihormati terutama yang ada di ranah kultural yang sehari-hari sangat dekat dengan jadi dalam soal yang masuk dalam kekuasaan saya pikir di luar termasuk anak-anak muda di luar itu tidak kehilangan yang kedua 2010-2020 ini kan Jai Busro dalam pemerintahan Jai Busro ini kasus-kasus agraria itu mulai sangat marah termasuk isu terakhir itu mau melakukan penambahan ini juga memperoleh respon yang cukup kritis dari anak-anak muda dan Jai dibuat jadi maksud saya seolah-olah kan orang mudura di ini base kolonial di luar itu seolah-olah Jai di seberang sana apa jamaahnya di seberang sana lagi gitu yang ketika ada sesuatu yang mau di aspirasikan dia tidak berani ketundukannya berlapis-lapis nah ini menurut saya enggak dari tiga artinya taktanya di lapangan dinamis kalau misalnya air-air ini memang ada polarisasi dimana kekuatan menyatu seperti dulu ini memang kita rasakan ya karena saat ini kekosongan kaya-kaya sepuh yang bisa menjadi magnet pemersatu kaya-kaya ada di bawahnya kira-kira yang mungkin status yang berada di bawahnya pengaruhnya itu juga yang ada di bawah sehingga pada saat ini ini juga baik desain gitu ya para politisi sepertinya memang sengaja untuk semakin menjadikan polarisasi ini makin akut untuk kepentingan politik tertentu yang tidak menginginkan kaya muncul di kekuasaan akhir-akhir ini seperti itu jadi saya sebenarnya sudah baca bukunya Mas Yanwar jadi ada disini terima kasih itu sudah menurut saya sangat bagus tapi mungkin ke depan perlu riset-riset lain yang lebih bisa menjelaskan secara spesifik karakter masyarakat Madura yang beda-beda di di kebuatan kadang-kadang saya menginginkan kalau disemut saya semenet jangan Madura kalau disampang semenet saja sampang jangan Madura karena tidak bisa digitalisasi sangat berbeda tetapi terima kasih Bus Milal terima kasih yang awas jadi diskusi ini tentu saya sangat menarik karena sudah diaposialasi oleh Bus Milal terima kasih itu saja mungkin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Mas Dadiri terima kasih atas masukannya menarik sekali tadi ya saya persiakan Mas Yanwar langsung memberikan tanggapan tentang pertanyaan dua tadi Kalibut juga bisa memberikan tambahan untuk Mas Dadiri saya mulai dari yang apa namanya ulama Banten ya ulama Banten atau Jawa Barat dengan ulama Madura mungkin ya saya mulai dari sana saya kira sebenarnya tidak ada perbedaan besar pada prinsipnya afiliasi organisasinya misalnya NU atau afiliasi teologinya misalnya aswajah saya kira tidak ada perbedaan besar dalam dalam hal politik juga saya kira dimanapun Kiai itu bisa sangat pragmatis penjelasan yang lebih spesifik kalau pun ada misalnya perbedaan perbedaan itu sifatnya kasuistik bukan perbedaan secara umum nah seperti itu mengenai perbedaan yang saya ingin tanggapi juga itu adalah pertanyaan dari Pak Ali Mudi sebelum nanti saya ber apa namanya riset Pak Ali Mudi yang katanya merupakan disertasi di Unair mudah-mudahan Pak Ali Mudi masih mendengarkan sekaligus juga ini untuk apa namanya menanggapi sedikit dari Mas Dardiri persis Pak makanya saya katakan bahwa riset saya itu untuk masa reformasi itu adalah periode awal jadi sampai tahun 2010 jadi ketika pasca 2010 memang ada banyak perubahan dalam kondisi sosial ekonomi politik dan budaya di Madura misalnya mulai muncul penyerangan terhadap jamaah Asia di Sampang penyerangan terhadap jamaah Asia ini tidak serta-merta kita melihatnya dari sisi penyerangan fisik saja tetapi kita melihat kontestasi persaingan dan kompleksitas di tubuh ulama-ulama baik itu yang tergabung di NU di Basra maupun yang tidak berafiliasi kepada organisasi-organisasi tersebut bahwa kelompok-kelompok yang katakan lebih konservatif itu mulai muncul ke permukaan seperti itu di masa masa sebelumnya ulama-ulama di Madura tetapi mungkin banyak tenggelam oleh popularitas ulama-ulama yang lain tapi di masa reformasi yang penuh dengan euforia dan juga memang kondisi Indonesia yang menurut Martin Van Braunassen keislamannya itu cenderung kemudian beralih menjadi lebih konservatif konservatisan ulama-ulama Madura itu mulai muncul salah satunya dalam peristiwa penyerangan terhadap jamaah Ahmadiyya lalu kita tahu misalnya dari penelitiannya Mas Ahmad Siddiq Islamisme di Madura juga mulai muncul atau setidaknya kalau bukan mulai muncul mulai berkembang dengan lebih pesat lagi sehingga misalnya FPI kelompok seperti FPI itu bisa diterima di Madura dan misalnya ini juga apa namanya merespon Mas Dar diri sekaligus terkait dengan konsep serambi Madina nah itu juga sebenarnya seperti yang saya katakan itu adalah sebuah klaim jadi itu bukan klaim dari saya nah klaim ini yang dibuat memang oleh apa namanya para stakeholder jadi dalam sebuah pertemuan di tahun 2006 misalnya MUI MUI 4 kebupaten dan 4 bupati di Madura itu memang mengeluarkan deklarasi yang menegaskan bahwa Madura itu layak disebut sebagai serambi Madina jadi itu dihadiri oleh MUI Sampang bupati Sampang bupati Pemukasan tapi memang tidak dihadiri oleh bupati Bangkalan dan bupati Sumeneb nah seperti itu ya kita tahu bahwa alasannya memang sangat politis ada kaitannya juga dengan rencana pembentukan Provinsi Madura saat itu nah ini saya ingin menegaskan bahwa pola-pola konservatisme seperti itu yang ingin menciptakan Madura sebagai daerah yang islami dengan apa namanya konteks tertentu memang mulai muncul di paruh kedua reformasi seperti itu makanya saya sangat setuju sekali jika periodisasi 2010 hingga sekarang katakan itu Madura memang mengalami berubah bahkan dalam salah satu apa namanya penelitian saya saya pernah saya presentasikan tentang peran Kiai di Madura yang sedang berubah nah masalahnya ketika saya menulis apa namanya paper tersebut Madura yang sedang berubah itu saya tulis tahun 2010 2011 nah tidak banyak orang yang melihat itu sebagai sebuah perubahan karena memang masih sangat dini waktu itu masih sangat dini untuk melihat perubahan di Madura oke karena konteksnya itu dalam paper ilmiah bagi saya sulit untuk membuktikan di mana perubahan itu akhirnya ya memang tidak jadi saya tulis seperti itu nah kalau kondisinya saat ini ditulis misalnya konteks perubahan Madura sangat jelas sekali nah makanya saya tadi dikatakan di awal bahwa ada papernya Mas Ahmad Siddiq tentang Islamisme di Madura misalnya itu menurut saya bagus sekali karena memperlihatkan ada kecenderungan pola perubahan tidak hanya di kalangan ulama konservatif yang kemudian muncul baik itu yang berafiliasi dengan FI atau katakan Syarikat Islam tapi juga di kalangan masyarakat Madura itu secara umum misalnya kita melihat bahwa ada kelompok-kelompok di dalam tubuh NU baik itu NU yang tradisional dalam hal ini apa namanya tidak berafiliasi politik maupun NU yang berpolitik yang menjadi anggota-anggota DPRD katakan untuk untuk mendukung perda syariah di katakan bangkalan dan sampang dan juga di Mekasan dan Sumeneb misalnya salah satunya adalah mewajibkan jilbab bagi perempuan di usia sekolah dan juga perempuan di tempat kerja kita tahu bahwa misalnya proposal-proposal seperti itu pada periode-periode sebelumnya tidak terlalu populer karena kita bisa melihat misalnya di pedesaan Madura apalagi pada masa orde baru penggunaan jilbab itu menjadi sesuatu yang tidak lazim di kalangan muslimah bukan berarti mereka tidak apa namanya tidak religius tetapi yang memang jilbab saat itu tidak dianggap sebagai sebuah representasi dari Islam nah pasca 2010 memang ada kecenderungan yang berubah tadi sudah saya jelaskan Islamisme mulai tumbuh ormas-ormas seperti EPI Syarikat Islam itu menjadi lebih populer di beberapa tempat di Madura lalu dukungan terhadap perda syariah oleh parpol-parpol sebenarnya parpol-parpol sekuler bukan parpol Islam tetapi mereka berusaha mencari dukungan dari faksi-faksi di dalam ormas-ormas seperti NU dan Basra yang selama ini sedikit terabaikan nah faksi-faksi ini kemudian memperoleh momentum dengan beraliansi dengan parpol-parpol sehingga kemudian ya kita bisa melihat terjadi perubahan di Madura dalam konteks religiositas dalam konteks sosial-politik juga nah ini memang terjadi di sebagian besar di paruh kedua reformasi kalau kita hitung reformasi dari 1998 misalnya nah makanya apa namanya merespon Alimudi dan Mas Dariri saya setuju jika memang ada perubahan tapi itu perubahan pasca misalnya 2010 ke sini kita juga melihat misalnya di awal-awal parpol yang mampu mendominasi itu kan di masa reformasi adalah PKB tetapi kondisinya sekarang tidak bisa dikatakan bahwa PKB adalah partainya orang Madura itu siapapun di sana bisa menang yang terakhir misalnya di beberapa tempat Yurindra itu bisa menang dan lain semacamnya jadi kontestasinya bisa sangat bisa sangat sangat apa namanya cair dan juga kompleks seperti itu jadi saya kira itu saya tadi menjawab tiga pertanyaan sekaligus dari siapa yang saya lupa yang tentang Banten lalu tentang Alimudi dan Padar Diri oh iya ini satu lagi ada ada di chat jangan sampai ada PKS di Madura nah ini menarik ini menarik PKS ada di Madura bahkan di keluarga Mbak Holil sendiri itu ada di Madura PKS itu ada saya tunjukkan seperti ini jadi di di si Chiholil sambil contoh misalnya kirohah oleh dari pesantren al-muntah al-holiliyah di bangkalan suaranya putus-putus lagi suaranya oke baik kalau sekarang sudah putus-putus atau terdengar nah putus-putus lagi putus-putus lagi oke baik iya nah eh beliau itu menjadi kader PKS nah justru statusnya sebagai keturunan baholil itu digunakan oleh PKS untuk meraih suaranya di dalam pemilu 9-2013 PKS itu tidak di artikan hanya sebagai partai keadilan sejahtera tapi dalam kampanye Kei Toha Halili itu mengatakan bahwa PKS itu adalah singkatan dari partai keluarga Saihona jadi Saihona itu merujuk kepada bahkan partai PKS pun mampu bertransformasi di bangkalan kan untuk bisa merekrut apa namanya warga Madura dalam hal ini bangkalan apa namanya untuk meraih simpi walaupun memang sekali lagi warganya tidak signifikan tetapi mengatakan bahwa di Madura itu tidak ada PKS juga itu tidak tepat eh nah jadi ada pengaruhnya dan mereka berusaha mendekati eh keluarga-keluarga ke yang sudah lama mapan di sana karena untuk langsung masuk ke masyarakat tanpa menggunakan ulama-ulama yang sudah mapan di masyarakat akan sangat sulit bagi PKS jadi ada walaupun tidak signifikan ya kira seperti itu Bukus Milau hai eh terima kasih ya Mas yang keluar karena waktunya udah mau habis saya kira masih banyak sekali sebenarnya ingin dicampirkan dan didiskusikan pada kesempatan yang baik ini yang jelas saat ini Madura sangat cair sekali tidak mikanya tentu saja ini menjadi apa namanya itu lahan penelitian tersendiri dan juga menjadi PR bagi masyarakat Madura terutama adanya sebuah pergeseran tentang basis keilmuannya karena kali tadi ada juga ada yang ingin menanyakan terkait dengan adakah sebuah pergeseran tentang keilmuan karena mereka melihat tidak ada setokoh se-se-se-se-se-hibat Sekona Kholil Bangkalan mungkin ada sebuah pergeseran luar biasa sekali sehingga kenapa sekarang mungkin ada istilahnya kehilangan tokoh lah, tokoh yang telah menyebar tidak ada tokoh yang paling utama makanya kemudian kair sekali ada PKS, ada teman-teman yang lain itu mungkin sekarang saat ini kotak dari sebuah madula ini, dan tadi juga dua jenis itu boleh pakai dan diri atau adanya karakter yang berbeda-beda, mungkin banyak mengamat atau peneliti banyak yang menurut tentang Madura di wilayah Sampang atau Pembangkawan sekali yang membidik ataupun tentang Sumunep, karena Sumunep ini bisa dikatakan wilayah Madura yang cukup karena memang kerajaan utama dulu di Sumunep, dulu memang pintunya adalah Sumunep itu, bukan di hadiran Sampang, di belakang nah ini yang jarang sekali dimunculkan apalagi muncul pesantan gulu-gulu misalkan pesantan yang sangat luar biasa dan tokoh-tokoh sekali bersehat kemudian tokoh-tokoh sastrawan sangat banyak sekali di Sumunep dan ini mungkin yang belum dikaji saya kira pertemuan kali ini kita sudah diberikan banyak informasi dan inspirasi dari Mas Januar terima kasih Mas Januar atas penelitiannya yang luar biasa memotrek Madura pada saat itu dan bagaimana saat itu sudah mencanya dan ini mengundang teman-teman lainnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut sehingga kita bisa membaca Madura yang utuh terima kasih atas waktunya Mas Januar atas waktunya yang luar biasa sekali semoga nanti kita bisa diskusi atau kajian dengan tema-tema berikutnya juga teman-teman yang sudah hadir pada pertemuan kali ini terima kasih atas waktunya dan juga kesetiaannya memberikan tanggapan semoga kita bisa berjumpa kembali pada lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih